Aing paling lama mobil, anjing waktu itu Aing timur waktu itu, itu padahal antik banget sih Aing, gak tau ya gak tau, gak tau belum bau, gak tau apa Aing padahal buka 55 waktu itu, sempet sih waktu itu Aing gejretin langsung buka 59 Tau berapa ya Tangan? Masih kemarin-kemarin 2017 S.O.H.C di mana? Leo, itu kemarin 30 ribu, anjing gimana gak bales satu mobil Lama-kelamaan, anjing udah sampai 3 bulan, ya kasarnya duit gocap jadi anjing duit Cuma anjing gocap juga Itu ada yang menawar, Aing waktu itu rugi goceng Rugi 5 juta? Dalam jangka waktu 3 bulan setengah Ini ngecilo bulan setengah, ya rugi 5 juta tuh, berarti lagu 45 Ya, lagu 45 plus towing gratis Itu penting bawa orang rugi ke luar Nah satu-satunya cara, kalau misalkan Aing udah rugi kayak gitu, biasanya Aing subsidi Subsidi silang Subsidi, jadi kalau misalkan Aing next, dapet mobil yang gantinya timor Aing langsung gejretin aja, yang rugi itu langsung masukin Ya benar, memang begitu Jadi mau gak mau, mobil yang tadinya Aing beli murah, jadi kehitungnya ada spare goceng Ya, ya, memang begitu Ya, namanya usaha pasti ada turun Aing Nah, itu paling lama Paling lama Tiga bulan setengah, Teh Nah, yang paling ruginya Aing paling ruginya segitu 5 juta? 5 juta Kecil atau big dibandingin Aing mah 5 juta Kecil atau 5 juta Alhamdulillah sih Makanya kenapa Aing Sampai sekarang Aing kalau misalkan Prinsip Aing sih jualan mobil Kalau misalkan Mobil pengen bagus Ngambilnya tuh Ya, nyarinnya yang antik Terus harga agak mahal dikit gak apa-apa Yang penting mobilnya benar-benar bagus Terus buat diberes ini sedikit Contoh terakhir kemarin Aing ngambil X-rail tuh di Jakarta Ada temen Aing tuh, tau lah X-rail item Ngemodalin cuma bikin plat nomor 100 ribu Sama nyalon sama anak-anak X-rail yang dari si Ogut ya Ya, dari si Ogut Ini dari Ogut Dari Ogut, Aing cuma modal nyalon Sama ganti plat nomor doang Udah laku kurang lebih seminggu Seminggu Seminggu, lumayan tuh untungnya Mayan, lumayan banget 2 digit ada? Di bawah sedikit Oh Jepang tuh segituan ya? Ya, segituan Mane sama orang kan beda nih Dari produk yang kita dagangkan aja kan beda kan Terus Pokoknya gaya berbisnisnya beda Nah, kalau mobil Jepang Itu ini dong kasih Kisih-kisihnya Misalnya mobil sekian Ambilannya sekian Tapi yang Aing tau kan Mane Ambilnya tinggi Aing Cuma kalau misalkan mau yang ambil Kalau ngambil seneng Misalkan kalau disitu Jual beli online Harganya misalkan gocap nih Vario Mane ngambil sparenya Kurangin aja cemban 10 Kurangin cemban Buat spare Mane beresin Ya kalau misalkan mau jual Ya lebih-lebih dari Dari dia Dari si orang yang ngiklan itu Misalkan Mane di iklannya Dia buka harga gocap Mego Mane tawa 10 juta sekitar 40 Mane buat beresin lagi Mane buka harganya Paling lebihin boceng 55 Ya pasti segitulah Cuman itu berbicara kondisi Kalau misalkan kondisi yang bagus bisa Pasti lebih Gitu Hmm Segitu aneh mobil Jepang sih ya Mobil Jepang ya Ambil spare nya Cepaan lah Cuman kalau misalkan Cuman kalau misalkan mobil Cuman kalau misalkan mobilnya BBRS nya banyak Banyak Di perkirain banyak Yang mana tinggal naik go lagi Aja Cuman ngopi mau Cukup ikuti aja Gitu lah intinya mah Kalau misalkan Itu mah tinggal keberanian sendiri sih Kalau misalkan mau ngambil Agak mahal dikit Asalkan bener-bener mobilnya bagus bisa Itu aja sih Ya Tinggal keberanian Tinggal keberanian Tinggal keberanian kalian Kalau misalkan Ini mobil udah feeling nih Bisa laku Misalkan Ah pasti ada lebihnya goceng Ya ambil aja Ya tapi udah emang ini sih Tapi kalau di Apa ya Udah di posisi Mane sekarang Ya memang Tidak akan Tidak akan takut sih Sebenernya Karena Ayah udah punya pasar sendiri Nah pasarnya Mane udah terbentuk gitu Karena pasar Mane Ata pasar orang tua Tidak Tidak Itu doang sih Jadi Mane sekarang Bisnis mobil itu Untuk hidup Untuk hidup Jadi tolong Netty Jane Kalau mau nawar mobil Aing Jangan jauh-jauh Aing ambil sedikit ini Jangan hidup Aing ini Gitu lah Gitu lah Kalau misalkan Nawar mobil Aing Kalau misalkan Ada lebihnya Udah Akasannya udah cukup Udah pasti Aing lepas Oh gitu Insya Allah lah Ambil mobil di Aing Tidak akan kecewakan Dia tuh Mobil dagangannya dia tuh Ada yang masuk kumparan ya Kumparan ada Si Carrie tuh Nah CEO nya Dia yang jual Carrie Berapa mana dia jual? Carrie Aing buka 65 Anjing mahal gitu Mahal kan Aing itu Kilometer 25 ribu Hehehe 25 sampai di liput sama kumparan Luar biasa sih Barang-barang mana Barang mana emang ini sih Emang kenal ya Syahdu Enak lah Ya gitu lah Jadi Konsumen Aing Kebanyakan Harus bener-bener Yang Gila mobil Iya sih Cuman kalau misalkan Aing jual mobil sekadaran Ada Yang biasa-biasa ada Ya jadi Berarti Mane bener-bener Bener-bener Fokus Terus banget di mobil Karena memang buat hidup Buat Menghidupi mana lah Ya gitu Semuanya Aing Kalau misalkan dibilangin Ya emang Aing dari mobil Emang Mane enggak Emang Mane basicnya apa gitu ya Hehehe Aing Kalau Aing bingung Aing Aing petarung gitu Apa traveler Apa Aing gak mau dikenal sebagai seller mobil Si Aing me Traveler lah Atau Penyelam kalinya Tuh Ngerin Itu traveler Bukan penjual Kalau itu dapat mobil Ada lebihnya dibikin Vlognya itu Kalau itu pajak Hehehe Terus Terus Sekarang Aing mau nanya Ini kan lagi Gimana ya Sekarang lagi pandemi ini ya Semua kena efek dari Si Koroncil monyet Aing Hampir sama Hampir semua Aing itu Semua bisnis Semua sektor Bahkan yang Aing tau Sekelas maskapai aja Garuda ini udah di ujung tanduk kan Enggak Enggak pasti Nah Aing pengen tau Kalau mana nih Untuk berdagang mobil gimana Sempat kemarin Dua bulan pas Mulai-mulai pandemi Aing pertama Udah gak mau Ngambil mobil Cuman ada temen Aing bilang Ini kesempatan bagus Buat ngambil mobil Soalnya harganya murah Oke Emang bener Emang bener Aing disurvey Emang semuanya bener Cuman balik lagi Lagi Corona gini Goro-goro pengen beli mobil Bener kan? Bener Nah gitu Untuk hidup Untuk hidup aja Orang lain aja berpikir Pengen beli Makanan Kalau lagi Corona gini Ya kasarnya kan Udah gak Kerja Gitu kan Mau dapet duit dari mana Malah beli mobil gitu Cuman kalau misalkan Aing sih Kemarin saat-saat pandemi Ya Aing munter otak lah Kasarnya gitu Ya kasarnya mah Ada pepatah bilang Terus tawarkan barang jualan kamu Lama-kelamaan Pasti akan laku juga Gitu 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 Aing aja masih lupa Sama Aing Tawarkan terus Terus Kalau misalkan Aing sih Kemarin Ya pasti Kalian juga Pernah lihat IG Aing Aing jualan Tamiya Sampai sekarang Tuh Jadi kasarnya Aing Lagi pandemi gitu Ya kalau misalkan Mobil ada yang laku Ya Alhamdulillah Terus Kalau misalkan Aing Jalan pintasnya gitu Aing jualan Tamiya Oh Untuk nambah-nambah ya Buat nambah-nambah Ya kasarnya Buat bayar Apa Buat bayar beli makan Bayar cicilan rumah Kan gitu Udahlah Kayak gitu sih Intinya mah Jangan Patah semangat Walaupun lagi pandemi Terus tawarin aja Barang dagangan kalian Ke orang lain Insya Allah Pasti laku Maksudnya berarti sekarang Masih beli mobil Masih belanja mobil Masih Masih sekarang Sekarang Stok tuh Kalau misalkan Aing Ditung tuh Ada 8 Ya Kemarin udah keluar 3 Berarti Aing harus belanja 3 Oh Gitu Nah rencana tuh Sekarang udah mulai PSPW Udah diringanin Rencana tuh Aing besok Sama temen Aing Siope Mau ke Jakarta Rencana tuh Enggak bisa gitu Abus Jakarta Kalau Aing sih prinsipnya gini Jar Kalau misalkan Ke Jakarta gak bisa Ya udah Kalau misalkan disuruh balik lagi Ya udah Terbalik lagi aja Kayak kalau misalkan misalnya Syukur ya udah Gas lagi aja Survei aja Survei aja Dulu intinya mah gitu Dari pada Butek Di Bandung Kasarnya sekarang Di Bandung lagi Barangnya lagi pada anjing Semua Heheheheh Anjing Lihat Kemarin juga bingung lah Ngeliat mobil Terpada bingung Harga pada mahal Dikirain bagus Terus ngeliat Amsyong Bukan Amsyong lagi Lah Udah bingung Amit-amit Udah banyak batuk lah Kalau gue bilang Heheheheh Terus Terus Speak Ya buat kedepannya Kalau misalkan Jualan lagi Misalkan Gak tau ya Corona Gak tau sampai kapan Cuman Aing mau bilangin Yang pertama yang tadi Yang udah Aing bilangin Terus berusaha Jangan Patah semangat Kalau misalkan Lu lagi Corona Gak ada yang beli Mungkin Terus tawarin Jangan 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 bosen Nawar-nawarin Barang kalian Terutama Nawar-nawar Barang Aing Jangan nawarnya Banyak Jangan Ya jangan Aing-nya ngambil dikit Jangan Kasian sama Aing Lagi ini ya Mana calon Mabah kan Ya insya Allah Oh Udah berapa bulan Udah berapa bulan 7 bulan Terus Kalau misalkan Kalian Main ke daerah timur Jangan 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 lupa Kalau misalkan mau cuci mobil Mampir ke bengkel Tempatnya di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 6 47 B Disitu ada tempat Nyuci Ada showroom juga Terus ada Ada body repair Terus ada detailing Boleh Mampir ke sana IG-nya dimana IG-nya gak ada Yang megang Aing Oh Yang megang Aing Kalau misalkan admin-nya ada Namanya T3 Oh oke Kalau misalkan mau cuci Mending ke sana Kalau misalkan daerah-daerah timur Insya Allah lah Pelayanan tidak akan mengecewakan Haji Dede Haji Dede Insya Allah Jangan lupa buat Viewernya Lucky Tulen Follow IG-nya Aing Taufik.febby Terus jangan lupa Aing Subscribe juga ini Apa itu Youtube-nya Lucky Tulen Subscribe Comment Sama Like sama Share Itu yang Aing tau Mana bukan yang punya ini Aing punya Aing punya Youtube Cuman Aing Ngisi-nya juga Ngasah Aing gak bisa ngedit Soalnya Kalau yang bisa ngedit Tolong Jabri saya Sudah itu doang sih Ya gitu doang Orang mau nongon pisang Orang mau nongon pisang Orang mau nongon pisang Sudah ditemani disini Ngopi-ngopi Kita ngopi sih Ngopi sih Yang 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 ngopi sih Kita ini lagi di Rice Burger Rice Burger ini Di daerah Tapani Jalan Jalan apa ini? Purwakarta Jalan Purwakarta Burger di Sangwan Tadi Aing mesennya Chicken Sambal Matah ini Gak enak sih Gak enak Gak enak Gak enak Stay away from fucking mahu And I'll see you next time Assalamualikum